Teman-teman, dan ini dia ya, teman-teman, dari si Javlo, teman-teman, kalian bisa lihat, gerang semua musuh dan... Jadi semua, kembali lagi bersama gue, YBMC, balik lagi di game Heroes Unit, ya teman-teman, ya, Heroes Unit 5, 5, 5, ya, anjay, ya, oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas, ya, beberapa karakter yang menurut gue sangat-sangat memiliki, ya, memiliki kemampuan yang sangat membagongkan, ya, Teman-teman, ya, dan mungkin kalian tahu, ya, gue dari beberapa game RPG, gue itu paling suka dengan karakter-karakter yang memiliki kemampuan AOE, ya, teman-teman, ya, nyerangnya area, dan juga gue suka dengan karakter-karakter yang memiliki DOT, ya, yang memiliki DOT atau debuff, ya, racun-racun, teman-teman, racun, kayak misalkan jahat asam, burning, ya, dan yang lainnya, teman-teman, ya, oke, disini adalah salah satu karakter, menurut gue ini tier-tier S, Ya, teman-teman, yaitu Paduka Diablo, teman-teman, si Diablo ini, ya, memiliki kemampuan kayak jahat asam, teman-teman, ya, kita bakal bahas, ya, si Diablo, ya, oke, yang pertama dari skill 1-nya, teman-teman, ya, oke, untuk skill 1-nya, dia ini bisa memberikan, ya, damage 100%, ya, 100% kepada musuh, ya, yang memiliki rage tertinggi, ya, dan juga bisa meningkatkan speed, ya, sebesar 5% untuk 2 turn, teman-teman, Wow, ya, mantap, dan juga untuk skill 2-nya, ya, World of Temptation, ya, ini skill akhirnya, teman-teman, dia ini bisa menyerang semua musuh, ya, menyerang semua musuh, dengan 220% attack damage, ya, dan ada 100% probability, ya, of poisoning, ya, to the enemy, ya, teman-teman, bisa menyebabkan poison kepada musuh, ya, Jadi, di setiap turn, ya, bakal ada tambahan damage, ya, yaitu sebesar 135%, ya, untuk 5 turn, terus kemudian ada 80%, ya, 80% all enemies, ya, terkena poison, ya, chain-nya itu 80%, ya, teman-teman, untuk musuh terkena poison, ya, oke, dan setiap turn, ya, bakal menghasilkan, ya, damage sebesar 45% untuk 5 turn, gila sih, ini sakit banget, seriusannya, ini sakit banget, ya, Makanya gue suka banget sama si Diablo ini, ya, karena dia menyerangnya AOE, terus kemudian ada DOT-nya, teman-teman, terus kemudian untuk skill 3-nya, Demon Lord Haki, ya, pasif skill-nya, teman-teman, ya, jadi setiap ada musuh yang destroy atau mo-cut, ya, teman-teman, ya, attack bakal menyerang semua musuh, ya, dengan, ya, damage 220%, ya, dari attack-nya, terus kemudian ada 45%, 45%, ya, Nyetun target selama 1 turn, gila nggak, cuy, ya, terus kemudian, ya, 8 turn di link damage, ya, equal to 135%, ya, op, 5, ya, 5 attack, 5 turn kayaknya ini, cuy, terus kemudian, ya, untuk pasif skill selanjutnya, ya, ini bakal ningkatin 40%, ya, attack diri sendiri, terus kemudian ada DOT-nya juga, ya, 120 poin, dan juga speed diri sendiri, sebesar 40, terus kemudian pasif skill selanjutnya, ada course, ya, ini, ketika menyerang, ya, ada 9%, ya, bisa 9% ngeredus enemy attack, ya, untuk 5 turn, terus kemudian bisa ningkatin 12%, ya, 12% DOT, ya, untuk 2 turn, ya, jadi, menurut gue, Diablo ini salah satu TRS, ya, teman-teman, oke, jadi, iya, langsung aja, teman-teman, disini gue bakal coba test, ya, teman-teman, di ranking, ya, di ranking, gue bakal perlihatin kepada kalian, ya, gimana kemampuan dari si Diablo ini, teman-teman, jadi, disini, ya, gue udah top 1, ya, lumayan, dan ada teman kita, yaitu Bapang Sorinje, ya, teman-teman, di top 5, ya, di top 5, dan kalian misalnya sendiri, ya, untuk line-up-nya, dia tidak menggunakan Diablo, teman-teman, ya, dia menggunakan Saitama, ya, terus kemudian Doraemon, Sunkoku, Athena, ya, untuk support-nya, kayaknya, dan langsung aja, ya, kita bakal coba mulai untuk pertarungannya, biar kalian tahu, ya, segimana si Diablo ini, oke, Athena, speed terlebih dahulu, teman-teman, dan ini dia, ya, tep-tep senang dari si Diablo, teman-teman, kalian misalnya, nyerang semua musuh, dan terkena, ya, ini apa namanya, poison, teman-teman, ya, semua musuh terkena poison, bahkan ada yang rungkat satu, ya, ada yang rungkat satu, jadi, Oke, Doraemon, ya, Doraemon, ya, Doraemon jadi dipusin, cuy, nyerang sih, saya sama, cuy, nyerang teman-teman, cuy, oke, one pain, kira nggak Diablo, cuy, Diablo, bosku, ya, Diablo, ya, jadi, ya, buat kalian, mungkin bisa kalian cari Diablo terlebih dahulu, ya, untuk DPS, ya, teman-teman, Karena Diablo ini, masuk ke attacker, ya, masuk ke dalam, ee, tipe attacker, teman-teman, gila, ya, Diablo, mau gimana, ya, kita coba solo, ya, kita coba solo, ini, Doraemon lumayan kuat juga, ya, M-Tsenward lagi, ya, teman-teman, nggak mati-mati kan sama yang lain, ya, nggak mati-mati sama yang lain, kalian misalnya sendiri, ya, matinya sama apa, sama DOT, ya, Ini dia suka, ya, karta-karta yang memiliki DOT itu, cuy, gila, nggak, MPP, cuy, MPP, loh Diablo, ya, damage statusnya, kalian bisa lihat, ya, damage yang dihasilkannya, cuy, damage yang dihasilkan oleh lineup gue, ya, Diablo, 2.448.524, sisanya cuma ratusan ribu, cuy, nggak ada yang jutaan kayak Diablo, ya, gila nggak, cuy, Diablo, bosku, ya, tier, S+, anjay, ya, oke, teman-teman, jadi, itu salah satu showcase, ya, dari Diablo, teman-teman, ya, jadi, ya, mungkin kalian bisa gaca untuk mendapatkan Diablo, dan tidak bakal coba untuk menggaca, ya, teman-teman, di sini, ya, bakal coba untuk menggaca, di sini, gue masih ada 486 tiket lagi, ya, dan, ya, seperti biasa, di sini kita bakal mendapatkan 100%, ya, 100% bintang 5, ya, tiap 20 kali gaca, jadi, langsung aja kita coba multi yang pertama, di video kali ini, ya, kita bakal lihat apakah kita bisa mendapatkan FSR, ya, tapi nggak dipiti, bosku, ya, jangan dipiti terus dong dapetnya, please, dan ternyata tidak dapet, ya, gas lagi, teman-teman, wish milak, ya, wish milak di sini dapet yang bagus lagi, Diablo, yuk, Diablo gue baru maksimal, please, ya, dapet lagi, please, karakter yang bagus, ayo dong, wuh, dapet Kensiro, ya, aduh, dapet Kensiro, teman-teman, ya, dapet Kensiro, kita gaskan lagi, ya, kita gaskan lagi, cari karakter yang bagus lagi, ya, ya, oke, ini dapet lagi, nih, SSR-nya, kita coba lihat, ya, SSR-nya siapa, wuh, dapet NGmon, ya, dapet NGmon, teman-teman, ya, lumayan, ya, dapet NGmon, oke, jadi, buat kalian, mungkin, ya, yang belum mendapat karakter-karakter yang bagus, ya, nggak apa-apa, build aja sebuah karakter sesuai dengan, eee, ininya, ya, apa, sesuai dengan kemampuannya, teman-teman, ya, ya, jadi, usahakan kita punya, contoh, ya, nih, attacker, ya, contoh, kita punya attacker, ya, teman-teman, eee, dia paksinya Dark, ya, kelasnya Mage, ya, teman-teman, terus, kemudian, kita harus punya juga supporter, teman-teman, disini, supporter-nya juga pakai Tanjiro, ya, terus, ada Assault, ya, eee, mungkin, ya, Assault, ataupun Mage, ya, yang satu pakai physical, yang satu pakai magical, ya, gitu aja, teman-teman, dia itu Martial Art, ya, Saitama masuk ke Assault, dan juga Martial Art, terus, kemudian, si, Ichigo, ya, Assault juga, tapi magic, ya, terus, kemudian, Light, ya, ini Assault juga, ya, Doraemon masuk ke Dark, dan juga Assault, ya, nah, untuk yang tanker, ya, ya, nih, keren sih, ini, lambda, ya, sebelah, sih, gila, ya, lambda, sebelah, sih, untuk tanker, ini ada, eee, menethil, ya, ada menethil, terus, kemudian, si Goku, ini Assault, ya, teman-teman, di Mage, Magic, ya, keren, sih, cuy, jadi, tier, 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 paling gini, sih, gue lebih suka si Diablo, cuy, karena DOT, ya, oke, terus, kemudian, kita bakal coba untuk bermain arena lagi, ya, teman-teman, ya, kita bakal coba untuk nge-gaskan arena, ya, jadi, untuk line-up yang, line-up yang gue pakai, ya, kita langsung aja, ya, disini kita bakal showcase Diablo, cuy, Diablo, gue nggak tahu, ya, Diablo sendiri mampu apa nggak, gitu, cuy, Diablo sendiri mampu apa nggak, ya, tapi, ya, kita bakal mencoba, ya, untuk menggunakan Diablo, nah, ya, sudah, cuy, nih, kita pakai level 1 semua, ya, kecuali si Diablo, ya, oke, di pin weapon-nya gue masih belum punya, ya, oke, let's go, langsung kita coba cari musuh, ya, langsung kita coba cari musuh, nih, musuhnya lumayan, nih, ya, let's go, kita gaskan, kita gaskan, teman-teman, ya, dan, ya, musuh terlebih dahulu, ya, sepitnya lebih cepat, teman-teman, ya, tapi tenang, kita punya Athena di sini, anjay, ya, Diablo langsung, ya, basic attack, tuh, langsung rungkat, memang, apa, ya, memang terlalu overpower, sih, menurut gue, ya, untuk Diablo ini, cuy, suka gue, cuy, suka banget, gitu, ya, sangat menyukai line-up Diablo ini, ya, kita coba cari lawan yang kuat, ya, nah, ini 67, tuh, level 67, ya, cari lagi, cuy, level-nya yang lebih gede, 59, level-nya 55, level yang 54, terus 62, ya, kita coba lawan, ya, kita coba lawan, cuy, oke, kita coba lihat, di sini, kelihatannya, sih, gak terlalu, wow, ya, gila, cuy, terlalu, terlalu OP, sih, cuy, Diablo, menurut gue, ya, terlalu overpower, ya, untuk Diablo ini, teman-teman, ya, jadi, ya, buat kalian, ya, yang mencari karakter overpower, atau tier S+, ya, menurut gue, tiada salahnya kalian cari Diablo, dan build Diablo dulu, ya, sampai maksimal, ya, walaupun mungkin kalian mau build karakter-karakter kesukaan kalian, contoh kayak si Saitama, ya, terus kemudian Ichigo, terus kemudian Tanjiro dari Kimetsu no Yeba, ya, terserah kalian, ya, tapi, kalau gue, sih, lebih suka karakter-karakter yang DOT, cuy, atau memiliki kemampuan kayak racun, burning, bleeding, dan juga yang lainnya, oke, untuk video-nya, aku cukup bisa sampai sini, thanks for watching, and see you on the next video, ciao, salam, hampas. sub indo by broth3rmax